Halo sobat investor jumpa lagi dengan saya di saham terbang apa kabarnya semoga sehat selalu semoga cuan selalu kali ini saya akan bahas saham-saham yang murah yang support diskon semoga menjadi pilihan dekat investor semua tapi jangan lupa disclaimer ya ini bukan ajakan untuk jual beli saham jangan lupa untuk subscribe like dan comment channel ini agar tidak ketinggalan informasi yang bermanfaat kita akan bahas salah satu saham yang blue mencipt yaitu indah kiat top-and-paper ini salah satu perusahaan grup sinar mas harga saat ini 8500 dengan pendapatan mereka yang turun 10% dan laba turun 50% ya jadi saat ini profit mereka 320 juta sebelumnya adalah 640 juta nah net profit mereka ini sekitar 12% ya cukup bagus ditonton sebelumnya juga 21 persen 15 persen jadi dua digit ya beton uniquity mereka saat ini di 2 di 7,2 persen nah sebelumnya di 15 persen atau 11 persen turun dari sebelumnya nah ini untuk untuk utang mereka debt to equity ratio 0,7 kali dengan EPS 1173 per lembar per mereka masih di bawah 10 kali dan PBV masih 0,52 kali saya ingin untuk dividen ini hanya 50 rupiah per lembar ya tiap tahunnya jadi untuk dividen agak kurang tapi untuk jangka pendek ini mungkin bisa ya untuk mencual 10-20 persen dalam jangka waktu 2-3 bulan bisa dengan beli di harga 8.000 dan jual di harga 10.000an karena harganya harga normalnya di 10.000an ya untuk jangka panjang bagaimana nah seperti video saya sebelumnya mereka sedang bangun pabrik di Karawang ya dengan biaya sekitar 3,6 miliar dolar atau 54 triliun ini menyedot modal mereka ya equity mereka di sini ini target beroperasi masih 2025 di kuartal ketiga mereka akan mulai beroperasi nyicil 3 juta ton per tahun itu di tahun depan di kuartal ketiga makanya untuk jangka panjang beli di sekarang ya di sekarang atau tahun awal tahun depan dengan harga kalau bisa di 7.000-7.500 nah nanti saya yakin dia akan turun sih karena memang pendapatan mereka dan laba mereka juga turun turun jauh ya ketika 2025 maka ketika laba mereka lompat nah saat itu mungkin harga sahamnya sudah beger saya akan menunggu ini menjadi menarik nantinya nah sektor kedua adalah sektor logistik ini sambung dari Indonesia perkapalan harga sekarang di 290 rupiah dengan PBV 0,48 kali biarnya 5 kali jadi 5 tahun udah balik modal nih ya barangnya PS nya 78 rupiah per lembar pendapatan mereka turun 33% dengan laba turun 63% saat ini labanya 63 juta turunnya sangat dalam ya jadi memang turunnya akibat tahun sebelumnya itu indeks Baltic lagi tinggi ya red kapal lagi tinggi jadi mereka dapat jual yang tinggi waktu itu nah sekarang harga dari gaik kapal udah turun ya jadi udah normal maksudnya jadi untuk pendapatan mereka turun nah net profit margin mereka selanjutnya 11% sebelumnya memang bagus 18% 14% ya return on equity di 12,7% sebelumnya di 32% karena harga sewa kapal yang tinggi 24% jadi ini sudah normalnya tapi masih di 2 dikit masih menarik ini bagi saya untuk bear juga masih bagus masih di bawah 1 dividen mereka rutin ya per tahun 2023 ini 2 kali 30 rupiah dan 4 rupiah jadi 34 rupiah dengan yield 4-8% waktu harga itu dengan harga sekarang misalkan 290 dapat dividen segini berarti udah 10% lebih ya oke lanjut ini sektor batubara ini adalah indika energi untuk di batubara ini rata-rata pbv memang lebih dari satu PRnya yang murah yang masih di bawah 10 karena memang laba mereka gede semua India saatnya harganya 1500an pendapatan dan labanya turun tajam ke 93 juta US dollar ya profit mereka juga turun yang keempat persen dari sebelumnya kalau saya lihat sini 11% 12% ya turun ke 4% roe ini saat ini 9,2% dari sebelumnya harga batubara tinggi ya 38% saat ini harga batubara di 120 juta dolar per ton ya sebelumnya pernah ke 400 dolar per ton tahun lalu utang mereka lebih dari satu kali dengan EPS 270 rupiah per lembar nah ini dividen mereka bagikan dividen 208 rupiah dengan yield 5-12% nah ini menarik karena indika ini sudah menjual perusahaan mereka batubara di kalteng yaitu mutu dijual ke cuan ya jadi saat ini tinggal kideko jaya agung dan kideko ini adalah perusahaan batubara jadi tinggal 50% nanti di tahun 2025 pendapatan mereka menargetkan tinggal 50% batubara dan sisanya 50% dengan batubara jadi mereka punya tambang awak mas juga ada tambang boksit juga nanti dan juga nikel ya bisnis nikel mereka punya dan bisnis motor listrik nah ini menarik saya menunggu sampai pbv-nya 0,2 kalau bisa ini baru saya akan beli untuk jangka panjang sampai tahun 2025 untuk sector property saya mengandalkan tiga saham ini ya yaitu ASRI, APLN dan GPRA beragiannya murah-murah pbv-nya masih di bawah 0,5 ya ada 0,26 dan 0,21 yang menarik adalah APLN ya dengan per 2,2 kali pendapatan walaupun pendapatan turun ini mungkin masih bisa turun lagi harganya ke bawah 100 rupiah per lembar kalau bisa ini pendapatan mereka turun yang pendapatan naik adalah GPRA ya labahnya juga naik kalau ASRI pendapatan turun tapi labahnya naik saya belum cek naiknya kenapa naiknya per 2 kali lipat ya dari 100 miliar ke 20 miliar yang tinggal di lagung podomoro ini 1,2 triliun turun dari sebelumnya 2 triliun GPRA naik ke 75 miliar ya naik 15% GPRA menarik ini sahamnya mungkin akan terus bertumbuh kalau mencari perusahaan bertumbuh ini tapi kalau mencari perusahaan yang murah APLN jadi menunggu saatnya nanti booming property maka APLN akan lompat ya nah yang terakhir adalah sektor sawit ya got from oil nah ini saya banyak perusahaan sawit yang murah-murah ya jadi ada grupnya salim ini ada London Sumatera Indonesia ada salim Ivo Mas juga ada ya ada grup Senar Mas ini Smart ada grup Astra ada Austin Do ada BSNK ini ya nah ini sahamnya murah-murah ya saya milih ini yang bener-bener PBV nya 0,0 ya 0,0 jadi diantara saham ini memang kalau kita lihat pendapatan lata-lata turun semua nih ya pendapatan turun lapanya juga turun semua jadi masih bisa berkoreksi ini sahamnya bagi pengejar dividen yang paling bagus adalah Smart Smart saya tertarik sama Smart kalau memang dividen ya dan juga mungkin sedikit LSIP atau DSNG ini yang bagikan dividen yang bagus jadi laba turun semua untuk net profit yang paling efektif adalah LSIP London Sumatera Indonesia ini ya return on equity yang paling bagus adalah DSNG DSNG ini return on equity nya lebih tinggi-tinggi ya walaupun pendapatan mereka turun karena memang harga sawit lagi kurang bagus ya nah dari segi utang yang paling bagus adalah London Sumatera ini 0,1 ya terus diikuti dengan ALI grupnya Astra 0,3 terus ANJT 0,4 untuk earning per share ini kita lihat ini ke pair aja langsung ya jadi pair ini yang paling cepat kembali ya ini DSNG ya DSNG atau LC plus 10 kali masih PPV yang paling murah adalah ANJT masih rugi ya ANJT oh sudah untung, sudah untung mereka tapi ROE nya 0,1% nih kalau Q2 kemarin mereka masih rugi Q3 ini mereka sudah berbalik ya sudah untung menarik sih jadi itu untuk saham CPO saya lagi di watchlist ya ke LSHIP ANJT juga dan DSNG mungkin ini terserah bagi kalian semua mana yang lebih menarik kalau menarik dari segi valuasi berarti ANJT ya karena mereka kemarin minus sekarang sudah plus oke itu saja dari saya semoga bermanfaat salam cuan selalu dan salam sehat selalu ya bye bye ok ok